Saya belajar bahwa membangun bisnis di Indonesia ini sebenarnya tentang membangun kepercayaan. Rata-rata pada saat itu calon-calon investor mempertanyakan hal seperti, pertanyaan seperti ini. Misalnya yang pertama, William coba kamu tunjukkan kepada kami satu orang di Indonesia yang berhasil menjadi sukses atau menjadi kaya karena bisnis teknologi. Terus apa jawabnya waktu itu? Saya tidak bisa menemukan, jadi saya juga bingung. Terus yang kedua adalah Indonesia ini negara pasar yang sangat besar. Kalau misalnya apa yang saya mau bangun itu bukan sebuah hal yang baru sebenarnya. Di Amerika sudah ada seperti eBay, di China sudah ada seperti Alibaba, di Jepang ada seperti Rakuten. Karena Indonesia ini negara pasar yang besar, kalau Tokopedia ternyata berhasil membuktikan bahwa model bisnis ini adalah model bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, rasa-rasa besar ini kan pasti akan datang ke Indonesia. Bagaimana kamu bisa melawan mereka? Anak-anak muda sekarang, siapa saja mau dia tidak punya reputasi, dia underdog, siapa saja. Termasuk underdog itu punya kesempatan. Punya kesempatan yang sama untuk menciptakan peluang mereka sendiri. Selamat, selamat. Terus? Untuk menantang status quo, menghadapi segala ketidakmungkinan, bertahan dan bahkan menang. Contohnya ya, contoh misalnya sekarang perusahaan-perusahaan teknologi yang kita lihat besar, misalnya ada Google di Amerika Serikat, Facebook. Sekarang kita lihatnya besar. Tapi ketika mereka memulai, mereka juga memulainya itu dari mimpi besar. Mimpi besar dari anak muda, tidak punya apa-apa, hanya mulai dari kerja keras. Dua orang, satu orang, menantang status quo, menghadapi segala ketidakmungkinan. Google bukan seseenjin pertama di dunia. Ketika mereka lahir, itu ada Astalah Vista, Yahoo yang sudah besar. Mereka datang sebagai underdog. Mereka challenge status quo. Namun mereka bisa bertahan dan akhirnya menang. Ya, sebenarnya di Indonesia saat ini banyak sekali masalah yang kalau kita bisa mengubah sudut pandang kita, tidak melihat masalah itu sebagai masalah, tapi melihat masalah itu sebagai opportunity, itu peluangnya besar sekali loh. Terutama bagaimana kita menggunakan teknologi, menggunakan internet untuk memanfaatkan opportunity tadi, mencari solusi, mensiapkan solusi untuk masalah-masalah yang ada. Misalnya Tokopedia memberikan solusi kepada para-para orang-orang yang ingin memulai bisnis mereka, memasarkan produk mereka ke seluruh Indonesia, tapi tidak punya kemampuan teknis, tidak punya ases ke perbankan. Dengan menggunakan Tokopedia, mereka bisa punya website yang bagus, mereka bisa ases pasar ke seluruh Indonesia, mereka bisa menerima pembayaran dari seluruh bank di Indonesia, menerima pembayaran dari kartu kredit, itu masalah yang diselesaikan oleh Tokopedia. Kalau saya sebutnya filosofi bambu runcing, semua orang Indonesia untuk bermimpi tinggi itu harus punya semangat bermimpi dengan semangat bambu runcing. Bambu runcing buat saya melambangkan tiga hal, yang pertama harus berani, berani untuk memulai. Jadi sering sekali kita mau bisnis tapi hanya jadi mimpi saja, awang-awang saja. Kita harus mulai, berani memulai, terus harus digih. Karena bangun bisnis itu pasti jatuh, pasti akan menghadapi segala macam tantangan. Ketika kita jatuh, berani tidak kita bangkit. Nah, jadi kegigihan untuk bangkit. Pejuang kemerdekaan Indonesia tidak hanya bermodal berani dan gigih menantang penjajah dengan bambu runcing, tapi mereka punya harapan. Harapan bahwa Indonesia nanti satu hari akan merdeka. Ketika kami melihat ratusan ribu penjual yang sudah memanfaatkan Tokopedia dan mengembangkan bisnis mereka, dasar mereka, apa motivasi mereka untuk mengembangkan bisnis, biasanya harapan yang sebenarnya sederhana. Ingin punya kehidupan lebih baik, ingin anaknya bisa sekolah lebih tinggi. Nah, harapan-harapan tersebut harus bisa dijaga. Kalau ini semua bisa kita kombinasikan, bayangkan jika setiap masyarakat Indonesia bisa bermimpi besar dan tidak selesai di bermimpi, mereka mengeksekusi mimpinya, maka Indonesia tadi, goal, tadi tidak ada yang terlalu tinggi untuk bisa dicapai. So, I decide that I should not give up. This should be a motivation to me. If Indonesia don't have a role model, then someone need to find out, need to be a pioneer and to show up that it's actually possible. Saya sendiri orangnya introvert, jadi waktu kecil suka baca buku dari sampul ke sampul. Ketika berkenalan dengan internet itu rasanya informasi ada di genggaman tangan. Mau belajar apa saja bisa, mau baca apa saja ada, seperti itu. Jadi itu benar-benar membuat saya jatuh cinta kepada internet. Dan selepas karena jatuh cinta kepada internet itulah, saya sebenarnya ingin bekerja di perusahaan internet. Saya kepikiran lulus kuliah, pengen kerja ke perusahaan seperti Google atau Facebook yang bersentuhan dengan hidup saya, seperti itu. Kecepatan eksekusi, karena ide-ide aja itu tidak berguna, harus ada kecepatan eksekusi. Seperti kecepatan eksekusi, seperti kecepatan eksekusi. Terima kasih.